Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Pada video kali ini saya akan memberikan satu info tentang film horror yang wajib kalian tonton Film ini berasal dari Turki dan menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Milik mengutuk ketiga sahabat dekatnya karena mereka telah membuat hidupnya menderita lumpuh dan tak bisa bicara Dia membalas dendam kepada mereka dengan cara yang mengerikan meskipun dia tak bisa apa-apa Ingin tahu seseram apa film ini? Langsung saja kita simak ringkasan cerita dari film B2 The Course Intro Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Milik sedang berjalan mendekati rumah tua di tengah malam dan hujan Setelah dia masuk ke rumah itu Milik melihat seorang wanita sedang melakukan ritual aneh dan mengerikan dengan menggunakan kain yang penuh darah Milik juga melihat kedua orang tuanya yang menatap dirinya dari luar cendela Ternyata Milik terbangun dari tidurnya Milik rupanya tengah terbaring sakit yang membuatnya lumpuh dan tak bisa bicara Mendengar jeritan Milik membuat sang ibu ikut terbangun dan menghampirinya Mata Milik pun tidak dapat melihat dengan jelas Selanjutnya ditunjukkan seorang wanita tua yang bernama Havel sedang menengadahkan tangan seperti berdoa Wanita tersebut adalah orang yang berada dalam mimpi Milik Sin selanjutnya berlatar di kota Osman Gazi, Bursa Dimana terlihat seorang wanita yang bernama Burcu tengah terbangun dari tidurnya Kemudian kekasih Burcu yang bernama Hakan menghampirinya di ruang tamu Burcu bertanya pada Hakan mengapa ponselnya di password Dia juga menanyakan siapa yang mengirim pesan padanya Hakan pun menjawab tidak tahu dan tidak masalah itu dari siapa Intinya, Burcu cemburu pada Hakan khawatir jika mantan Hakan menghubunginya kembali Setelah Hakan membuka pesannya ternyata pesan tersebut dari pamannya Burcu pun tersipu malu Burcu merupakan orang yang tidak pernah sedih dari semua temannya Selalu ada dalam suka dan duka Selanjutnya Sin berlanjut di desa misi Terlihat seorang wanita yang bernama Eda sedang berbaring dan memainkan ponselnya Kemudian dia melihat kura-kura sedang berjalan di halaman rumahnya Dia pun mengambilnya dan memainkannya Karena dia adalah satu-satunya penyayang binatang di kelasnya dulu Kemudian Sin berlanjut di sebuah tempat penjahit Altin Makas Di situ terdapat seorang wanita yang bernama Aila sebagai seorang penjahit Aila menelpon Burcu Aila mengabarkan pada Burcu bahwa ayah Burcu telah memecat ayah milik Burcu pun bilang tidak tahu soal itu Aila adalah gadis berambut coklat dan yang paling cantik di sekolahnya dulu Namun dia sangat rapuh Aila bekerja sebagai penjahit dengan sang ayah setelah lulus sekolah Kemudian Burcu menelpon ayahnya Burcu bertanya kenapa memecat ayah milik Padahal ayah Burcu sendiri tahu jika milik sakit dan ayah milik tidak memiliki sumber nafkah yang lain Ayah Burcu pun bilang bahwa dia harus memecat 16 orang Burcu meminta ayahnya untuk menarik ayah milik untuk bekerja kembali Ayah Burcu pun meminta agar Burcu tidak perlu khawatir Kemudian Burcu bilang pada Hakan bahwa milik adalah salah satu dari tiga teman dekatnya saat masih sekolah Teman dekat Burcu saat itu adalah milik Eda dan Aila Burcu juga bercerita tentang kejadian buruk yang menimpa milik beberapa tahun yang lalu Saat mereka masih SMA Mereka keluar rumah dengan dalih belajar Mereka pergi ke sebuah rumah terlantar di pintu masuk kota Suatu malam mereka sepakat untuk bertemu di sana kembali Saat mereka mendekati rumah itu Mereka mendengar jeritan Awalnya mereka tidak tahu apa yang terjadi Setiap warga kota menyebutnya tukang sihir gila ada di sana Yang bernama Havel Mereka pikir Havel telah membunuh milik Sehingga mereka meminta bantuan dan memberi tahu apa yang mereka lihat Dan ketika warga datang Mereka menemukan milik di tanah dan rambutnya dipotong Milik dirawat di rumah sakit berbulan-bulan Dan menjadi orang yang berbeda saat teman-temannya kembali Dalam pandangan milik selalu muncul nenek Havel Milik selalu meneteskan air mata saat melihatnya Dan raut wajah milik seperti menunjukkan sebuah kemarahan Kemudian ibu milik berbicara pada ibu Eda Ibu milik menceritakan soal jeritan milik semalam Dia bilang seolah-olah milik ingin berbicara dan mengatakan sesuatu Ibunya Eda pun hanya bisa mendoakan agar milik lekas pulih dan baik-baik saja Milek yang mendengar pembicaraan sang ibu pun terlihat seperti marah Ibu Milek juga bilang bahwa suaminya juga dipecat Dan hal terburuknya adalah Orang yang melakukan hal buruk pada keluarganya masih berkeliaran di luar Selanjutnya nenek Havel sedang memakan roti Namun dia mengeluarkannya kembali dari mulutnya Dan memberikannya pada ayam hitam miliknya Di saat bersamaan Milik disuapi makan oleh sang ibu Kemudian Eda yang sedang memberi makan ikan peliharaannya Dihampiri oleh sang ibu Sang ibu menyampaikan apa yang dikatakan ibu milik Eda pun terlihat bahagia Dan berniat ingin mengunjunginya Selanjutnya saat milik berkumpul dengan keluarga Nenek Havel berjalan dan berhenti tepat di belakang rumah milik Nenek Havel melepaskan ayam hitamnya di halaman belakang rumah milik Dalam sekejap Milik pun meneteskan air mata Lalu nenek Havel kembali pergi Sin selanjutnya burcu yang sedang di kamar Membaca sebuah buku tentang penyihir Orang Turki menyebutnya Saman Saman sering melakukan hal-hal seperti ritual Dan melakukan apa saja untuk menawan korban Lalu dia mendengar suara benturan Burcu mengira itu adalah Hakan Setelah dia menghampirinya Tidak ada siapa-siapa Dia pun menelpon Hakan Dan memintanya untuk segera pulang Kemudian saat burcu ke dapur mengambil air minum Tiba-tiba pintunya tertutup dengan sendirinya Burcu mendekati pintu Dia melihat Nenek Havel bersama milik di ruang tamunya Lalu Nenek Havel mendekati burcu Dan mendobrak pintu Burcu berteriak ketakutan Lalu Hakan datang menenangkannya Selanjutnya saat ayah dan ibu milik sedang makan malam Ayah milik bilang Bahwa besok dia diminta datang ke pabrik Ibu milik pun bertanya-tanya ada apa Katanya ada yang ingin dibicarakan Kemudian ayah milik bilang pada istrinya Bahwa pada saat dia di warung kopi Dia mendengar orang-orang berbicara tentang seorang pria Yang disebut huja Yang katanya bisa mengobati Seperti yang dikatakan pemilik warung Yang pernah membawa mertuanya pada huja Karena lumpuh selama tujuh tahun Dan bisa bangun dalam waktu lima menit Ayah milik pun berniat memeriksakan milik padanya Kemudian diselamakan malam Eda datang ke rumah untuk bertemu milik Ibu milik menawari Eda bergabung makan Namun dia menolak Ramah sekali ya ibunya milik Eda membawa milik ke kamarnya Disitu dia berbicara dengan milik Dia juga memberikan kura-kura yang ia temukan untuk milik Kemudian ibu milik datang membawakan secangkir teh untuk Eda Scene selanjutnya berada di kamar Ayla Dia memandang undangan pertunangannya dan fotonya bersama Mehmet Kemudian Ayla mendengar sesuatu dari bawah ranjangnya Dia pun melihatnya dan mengambil benda tersebut Saat dia di bawah ranjang Tiba-tiba Nene Havel berjalan mondar-mandir di kamarnya Ayla pun ketakutan dan menutup mulutnya Lalu tiba-tiba milik dengan wajah mengerikan muncul di hadapannya dan menariknya Ternyata itu hanya mimpi Ayla saja guys Saat terbangun dia masih berada di bawah ranjang Dia pun keluar dan melihat selimutnya sudah berantakan Selanjutnya berlatar di rumah Eda Eda yang baru saja pulang dari rumah milik berbicara pada ibunya tentang kondisi milik Lantas sang ibu meminta agar Eda tak meninggalkan milik sendirian Lalu Eda masuk ke kamarnya Dia berdoa untuk milik Tiba-tiba milik dengan wajah seram muncul di hadapannya Dan Nene Havel menggenggam tangan Eda Eda berlari keluar dari kamar Sang ibu yang mendengar terikannya pun bingung Selanjutnya ibu milik menyiapkan makanan untuk milik Namun saat akan disuapi milik tak mau membuka mulutnya Sang ibu pun kesal dan menyumbat hidung milik agar mau membuka mulut Lalu sang ibu memaksa memaksukan makanannya ke mulut milik Sampai milik tak bisa bernafas dan meninggal Sang ibu menangis menyesal Tiba-tiba milik bangun dan berteriak Hmm ternyata mimpi lagi guys Ibu milik terbangun dan sedih melihat keadaan anaknya Selanjutnya Nene Havel yang sedang menyalakan lilin Dikejutkan dengan dua orang anak kecil yang memanggilnya ibu Kemudian anak-anak tersebut menghilang Sin berikutnya Eda menemui Aila di tempat kerjanya Aila bertanya apakah Eda pernah mendengar cerita seorang petani wanita melihat Havel di sekitar rumahnya baru-baru ini Ketika petani itu melihat dia pun lari ketakutan Dan memberitahu warga Namun saat warga sampai disana Tidak menemukan siapapun Eda pun mengaku sudah mendengar dari ibunya Kemudian Eda cerita tentang kejadian yang dia alami tadi malam Namun Aila malah minta jangan membicarakan hal itu Karena dia sendiri juga sering mimpi buruk Aila juga bilang bahwa warga sudah menyebarkan rumor lain Yang mengabarkan bahwa sebelumnya Nenek Havel memiliki dua anak kecil Yang sudah meninggal karena TBC Nenek Havel selalu menyanyikan lagu pengantar tidur Karena dia mengira anak-anaknya masih ada Dia mengorbankan ayam dan kucingnya Serta kabarnya dia ingin mengorbankan Milik Lalu mereka berpikiran bahwa mereka sudah terjebak dalam hal mengerikan itu Selanjutnya Burcu bersiap-siap untuk pergi mengunjungi Milik Milik yang di kamar sendiri Seakan-akan dia melihat seorang wanita yang disiksa Nenek Havel Dan dia sendiri duduk di kursi roda yang terhalang rantai Dan lampu berayun-ayun di hadapannya Kemudian saat Burcu sampai di parkiran apartemennya Dia melihat dua anak kecil yang bermain-main di dalam mobil Lalu saat dia masuk ke mobilnya Tiba-tiba anak perempuan dengan wajah menyeramkan memanggilnya dari atap mobilnya Saat Burcu keluar anak tersebut menghilang Kemudian dia buru-buru menjalankan mobilnya Selanjutnya saat Aila sedang menyetrika kain Tiba-tiba manekin yang bergaun putih yang ada di belakangnya roboh Saat ia membaliknya Manekin tersebut berubah jadi sosok Milik yang menyeramkan dan memegang kepala Aila Aila berteriak histeris Tiba-tiba ayahnya memanggil dan manekin itu sudah dalam keadaan berdiri Sin berikutnya Eda sampai di rumahnya setelah dari tempat Aila Dia menyapa ibunya yang sedang memanggang roti Saat sang ibu masuk rumah Dia melihat selembar kertas terjatuh di depan pemanggang Eda mengambil kertas tersebut yang bergambar sosok hitam Saat ia melihatnya Lalu dia menoleh ke belakang Dan melihat sang ibu membangunkan dirinya yang tertidur di sofa Lagi-lagi itu hanya mimpi lor Saat ia bangun dia melihat kertas itu lagi Saat dia mengambilnya Dia kembali menoleh ke belakang Sosok Milik dengan muka seram berteriak tepat di hadapannya Hmm... mimpi lagi hadeh Sin selanjutnya Burcu sampai di rumah Milik Burcu terlihat memberikan uang pada ibu Milik Kemudian dia menyapa ayah Milik Lalu berbicara dengan Milik Burcu menunjukkan anting-anting favoritnya saat sekolah dulu Anting-anting tersebut memiliki banyak kenangan dengan sahabatnya itu Burcu mencoba membuka ingatan Milik Burcu juga minta agar Milik tak khawatir Karena nenek Harvel akan segera ditangkap Di saat bersamaan Nenek Harvel sedang berada di belakang rumah Milik Selanjutnya Aila berpamitan pulang dengan ayahnya Saat di pertengahan jalan Dia menjumpai dua anak kecil sedang bermain-main dengan kain putih Saat anak tersebut memanggil Aila dan minta membuka kainnya Tiba-tiba kain putih tersebut mengeluarkan darah Kemudian saat dia ingin berlari Di hadapannya muncul nenek Harvel yang keluar dari kain yang penuh darah Aila berteriak lalu tiba-tiba nenek Harvel menghilang Sin berikutnya saat Burcu pulang dari rumah Milik Di tengah jalan dia melihat mobil polisi yang menghalangi jalannya Tepat di dekat rumah nenek Harvel Dia pun turun dan mendekati orang-orang yang berada di rumah itu Dia bertanya pada seorang wanita Dan wanita tersebut mengatakan Bahwa para polisi menangkap penyihir yang menculik Milik Dan kali ini dia menculik gadis lain Lalu Burcu mendengar suara Aila yang memanggilnya dari dalam rumah tersebut Burcu masuk ke rumah itu untuk mencari Aila Saat dia masuk tiba-tiba lampu padam Burcu pun kebingungan dan menyalakan lampu ponselnya Dia melihat ke atas Disitu ada sosok Milik yang menatapnya tajam Lalu muncullah nenek Harvel Burcu berteriak Dan mimpi lagi Selanjutnya saat Eda sedang tiduran di kamar Tiba-tiba lampu akuariumnya mati Eda menyalakannya lagi Dan lampu itu mati lagi Seperti ada yang memainkannya Lalu tiba-tiba Milik dengan wajah seram menindih dan mencekiknya Sedangkan nenek Harvel Menaburkan tanah liat ke wajah Eda Lagi-lagi hanya mimpi Saat dia bangun Dia melihat dua ikan hiasnya jatuh di lantai Sin berikutnya saat Milik menatap jendela ke arah belakang rumahnya Dia melihat nenek Harvel sedang menatapnya Tiba-tiba Milik kejang dan histeris Dia teringat kejadian yang menimpanya Mulut Milik juga mengeluarkan busa Lalu sang ibu segera menghampirinya Esok harinya Aila bertemu dengan Burcu di sebuah tempat nongkrong Sambil menunggu Eda datang Aila membicarakan soal mimpi buruknya Begitu juga dengan Burcu Kemudian Aila bilang bahwa dia akan bertunangan dengan Mehmet Mantan kekasih Burcu Awalnya Aila ragu dan takut Burcu akan marah padanya Saat dia tahu bahwa dirinya akan tunangan dengan mantan kekasih teman dekatnya Namun nyatanya tidak Burcu sama sekali tidak merasa sakit hati dengan Aila Karena Mehmet sudah tak berarti lagi untuknya Tak lama kemudian Eda datang Eda langsung mengabarkan bahwa Milik memburuk semalam Burcu mengajak teman-temannya menjenguk Milik Namun Eda mengatakan bahwa Milik akan dibawa ke orang pintar Hoja oleh ayahnya Tiba-tiba Eda merasa bersalah pada Milik Eda menceritakan semua kejadian malam itu Burcu minta agar Eda diam Karena orang-orang di sekitar mereka menatapnya Namun Eda malah mengeraskan suaranya Dan memojokkan Burcu Akhirnya Burcu meninggalkan mereka dan tak mau bertemu mereka lagi Sin selanjutnya Milik sedang diperiksa oleh Hoja Hoja membacakan ayat-ayat suci di samping Milik yang sedang ditutup kain putih Kemudian Hoja membuka kain tersebut Lalu dia bilang bahwa terdapat kerusakan di otak Milik Sehingga membuat pintu antara Milik dan dunia lain terbuka sebagian Tabir di matanya tersingkap Mata batinnya terbuka Dia adalah hamba yang dikasihi Allah Milik terikat dengan seseorang Ada dendam besar di hatinya yang tertindas Yang selalu mengutuk Hanya Allah yang tahu pada siapa dia mengutuk Tapi yang Hoja ketahui Milik bingung Siapa yang harus dikutuk Milik menyebut Al-Kohar puluhan ribu kali Dilafalkan untuk tujuan menghancur leburkan musuh Orang yang melafalkan dengan tidak bijak Akan merusak diri sendiri Kutukan itu naik ke langit dan mencari tujuannya Jika menuju tempat yang salah Bisa membahayakan orang yang tak bersalah Konon para malaikat pun tak bisa apa-apa terhadap kutukan itu Hingga kutukan itu sampai pada sasaran Dan mengubah hidup orang itu menjadi neraka Jadi Agar Milik menemukan kedamaian Ayah Milik harus menunggu kutukan itu mulai berlaku Sin selanjutnya Milik teringat kejadian 3 tahun lalu Dimana dia dianiaya ketiga teman dekatnya Karena diduka telah merebut kekasih Burcu Yaitu Mehmet Jauh sebelum Burcu mengenal Hakan Ketiga temannya tak mempercayainya Meskipun dia bersumpah tak ada hubungan dengan Mehmet Aila memotong rambut Milik Sedangkan Eda menaburkan lumpur di wajahnya Kemudian Burcu mendorong Milik hingga terjatuh Dan kepalanya tertancap paku Milik kejang-kejang Namun Burcu mengira bahwa Milik menipunya Setelah Burcu memegang kepalanya Dia mencabut paku tersebut Mereka pun ketakutan Dan meninggalkan Milik sendirian Di dekat rumah Nenek Harvel Kemudian dari kejauhan Mereka bertiga melihat Nenek Harvel Menghampiri Milik Nenek Harvel melihat mereka Lalu mereka kabur dan memberitahu warga Bahwa Nenek Harvel lah yang melakukannya Mereka memfitnah Nenek Harvel yang tak bersalah Milik tersadar dan melihat wajah Nenek Harvel Selanjutnya kutukan mulai berlaku pada ketiga Teman Milik Dimulai dari Eda Yang baru pulang dari aktivitasnya Sang ibu menunjukkan sesuatu pada Eda Sang ibu menunjukkan gundukan tanah di ruang tamunya Lalu disampingnya muncul Nenek Harvel dan Milik Mereka menyeret Eda dan membenamkan kepalanya di tanah tersebut Hingga tewas Selanjutnya terjadi pada Aila Saat ia duduk di halaman rumahnya Dia melihat sang ayah menuju gudang Aila menyusul ayahnya Dia bertanya apa yang dilakukan sang ayah Ayah Aila bilang bahwa dia membuat peti mati Dan tiba-tiba muncullah Milik dan Nenek Harvel Menjerat leher Aila dengan rambutnya sendiri Dan tewaslah si Aila Dan kutukan yang terakhir terjadi pada Burcu Saat dia pulang dari aktivitasnya Dia menelpon Hakan Setelah itu tiba-tiba dia batuk-batuk Lalu dia tersungkur dan muntah paku Serta kayu bercampur darah Lalu dia memasang paku pada kayu tersebut Milik muncul dan membenturkan kepala Burcu pada kayu tersebut Berakhirlah hidup Burcu Sekarang dendam Milik pun sudah terbalaskan Dia mengutuk ketiga teman dekatnya Sesuai dengan peran yang mereka lakukan padanya Dan di scene terakhir diteritakan Bahwa Milik tidak bersalah Dan paling baik hati di kelasnya dulu Dia bunga kelas yang selalu tersenyum Dia mengajarkan betapa cantiknya hidup yang sulit ini Akhirnya Milik pun sembuh Dan nenek Harvel tersenyum melihat arwah kedua anaknya Dan film pun selesai Terima kasih kawan karena kalian sudah sudi melihat video dari saya Semoga terhibur ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!